Intro Mungkin ini yang membuat Prabowo dan Sandiaga semakin ditakuti oleh petahana Popularitas dan elektabilitas Capres 02 Prabowo terus meningkat dan semakin tidak terbendung Dimana-mana acara Prabowo selalu dipadati manusia Sandiaga juga demikian Tanpa rekayasa dan tanpa digerakkan Masyarakat menyambut datangnya perubahan Berbagai persekusi kepada pendukung Prabowo Sandi Serta penjegalan-penjegalan bukan malah menyurutkan Tetapi malah berbalik menjadi gelombang dukungan Yang terbaru polemik sholat jumat Prabowo di Semarang Ada yang keberatan Prabowo sholat jumat di Masjid Agung Semarang Masjid Kauman dengan alasan adanya politisasi masjid Lunter kembali terjadi Rakyat bersuara Belakangan terungkap ternyata Ta'mir masjid yang keberatan itu adalah bagian dari anggota relawan Jokowi Bukannya gagal jumatan Prabowo justru tersial luas kemana-mana Prabowo pun disambut meriah di Semarang Jantung kota Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng Stigma Jateng sebagai kandang banteng pun luluh Dengan kedatangan Prabowo Prabowo menggelar pidatu kebangsaannya di Jawa Tengah di Semarang Hal ini membuat petahana semakin ketar-ketir Petahana dengan seluruh fasilitas kekuasaannya Media yang dipegangnya seakan-akan teramputasi Oleh gelombang perubahan yang muncul dari bawah Dari rakyat yang merindukan perubahan Nampaknya Prabowo Sandi semakin tidak terbendung Masih sisa dua bulan Akankah terjadi blunder-blunder lanjutan? Terima kasih telah menonton!